Wata seorang cucu itu biasanya mengalir dari pikiran besar mbah-mbahnya atau leluhurnya karena setiap mbah-mbahnya pasti berdoa zurriyatan taibah yaitu anak cucu yang baik saya sengaja disini membawa kitab yang ditulis oleh Muhammad Asad Sihab, seorang Libanon menulis bahwa Mbah Asim Asari adalah termasuk terhitung sebagai mujadid, sebagai pembaharu Islam setidaknya di Asia sini atau di Indonesia disini ada kitab ini diterjemah beberapa kali sebagian oleh GHC Mustafa Bisri, sebagian oleh G.Sotik Semarang saya punya edisi asli, edisi Arabnya dan saya pastikan diantara perilaku atau manhat Mbah Asim adalah ini saya baca, guru-guru beliau kemudian ada perilaku yang persis ditiru gustur jadi itu bukan sekedar apa bukan sekedar mitos atau kebetulan beliau punya pilihan-pilihan yang dipilih sampai akhir hayatnya disini ada cerita proses Mbah Asim ngaji kemudian pernah ada seorang Jerman mau belajar Islam sama Mbah Asim kemudian ditemui beliau ditemui beliau dengan sangat hangat ketika sudah mengenal Islam secara detail ya saya ulang lagi ketika sudah mengenal Islam secara detail beliau menghentikan kamu jangan tergesa-gesa kata beliau kamu harus menerima Islam ini secara albayinah secara argumentatif secara logika yang benar jangan karena terpaksa itu pula yang akhirnya Mbah Asim mendorong Khuryatul Fikri orang itu harus merdeka dalam berpikir ini saya baca tapi ini demi kustur artinya bahwa pilihan-pilihan itu mulai ada zaman Mbah Asim Masyari saya baca satu-satu yang mulai kredibilitas ilmu beliau karena dalam Islam itu harus ada sanat ini saya baca dulu ya guru-guru Mbah Asim supaya clear selama ini yang dikenalkan beliau ngaji sama saya Mavud saya Khotub Minangkabu ini di kitab ini saya baca sesuai harokat yang ada di kitab ini nanti kalau sampai tidak cocok karena beda beda madhab ya nggak apa-apa asal pinter saja ini saya hitung ya guru-gurunya Mbah Asim Darussal Khadz Muhammad Asim Masyari ini karangannya Asad Sihab orang Libanon buku ini selesai tahun 72 beliau lama sekali ikut ngaji di sini sama Mbah Asim tapi sebagai peneliti beliau ke sini sudah alim nggak terus masih ngapalkan alibadah itu nggak itu masih sudah alim Darussal Khadz Muhammad Asim Masyari fil haram il maki syari fi maka al-muqarroma alaih di wilama seterusnya beliau yang beliau hitung ya Amthalusseh Ahmad Amin Al-Abtor Wasayyid Sultan bin Hasim Wasayyid Ahmad Zawawi ya dihitung ya sudah berapa itu ya Sayyid Ahmad Amin Al-Abtor Wasayyid Sultan bin Hasim Wasayyid Ahmad Zawawi Wasayyid Ibrahim Aroh Wasayyid Ahmad bin Hassan Al-Abtor Wasayyid Al-Yamani ini yang gurunya Mbah Zuber juga guru-gurunya keluarga Sarang Wasayyid Hussain Al-Habsi ini Mbah-Mahnya keluarga Habib Anies Solo jadi ya pokoknya keluarga besar Solo karena kita tahu Habib Anies Anies itu bin Alwi bin Ali yang punya simtud Durur bin Muhammad bin Hussein Al-Ladhi Tawala Manjibal Ifta' Hattawafadul Maniyah Wasayid Bakarsato ini yang ngarang I'anatu Tolibin Wasayid Rahmatullah Wasayid Alawi bin Ahmad Asagaf ini yang ngarang Tarsihul Mustafidin kita tahu searah I'anah paling terkenal adalah dua I'anatu Tolibin dan Tarsihul Mustafidin itu dikarang oleh Alawi bin Ahmad Asagaf terus Wasayid Abbas Al-Maliki itu banyak Sayyid Muhammad karena kita tahu Sayyid Muhammad adalah Muhammad bin Alawi bin Abbas Muhammad bin Alawi bin Abbas itu juga gurunya Mbak Asim Wasayid Abdu'at Zawawi Wasayh Soleh Bafadol Wasayh Sultan Hasim Taghistani jadi selain guru-guru di Indonesia termasuk Mbak Mahfud Termas Syekh Khotib Al-Minangkabu beliau punya guru-guru itu yang saya sebut lalu barokannya guru-guru itu ya barokannya guru-guru itu Mbak Asim berpikir berpikir seperti itu dan berpikir seperti itu yang mengilami Gus Wahid mengilhami Gus Wahid kemudian Gus Wahid mengilhami Gus Dur kenapa saya cerita ini supaya kamu tahu bahwa pikiran-pikiran besar Gus Dur itu ada sanatnya jangan sampai kamu berpikir Gus Dur cerdas muka kan belok film lah terus gue belok film kan ya repot gitu jadi makanya ini karena banyak juga yang cerita Gus Dur sebagai budayawannya sebagai demokratnya sebagai pluralisnya yang cerita itu kan sudah ada masa saya disuruh cerita il-wagri jadi kalau sampai saya cerita itu lagi kan coro Jowo tahsilul hasil jadi itu tidak bidang saya bidang saya akan melihat Gus Dur sebagai cucu Mbak Asim ini saya baca ya ini bahasa bahasa Jerman tapi sudah diagak-agak harapkan Ma'al Muhandis Karel von Smith ini ini Mbak Asim jangan kira yang yang pernah berkawan ya bersosialisasi dengan non-Muslim itu Mbak Asim ini di halaman 108 kitab tadi Wadiullah binati Istiqlal al-Indoni lakotkan seterusnya hakon ziarotil Allah Muhammad Asim wakana di halaman 7 Juli tahun 1936 terus setelah itu ini ceritanya Mu'alif menangi Mbak Asim diskusi sama orang orientalis ini kata Mu'alif jadi zaman itu Mbak Asim itu sering punya tamu dari Eropa dari Barat dari macam-macam sumastat rotel muhantis fa' terus sampai nah ini cerita saja betapa betapa Mbak Asim itu perkawanannya luas sekali terus ini cerita akhirnya orang ini orang ini sampai masuk Islam ketika masuk Islam diantara pesennya Mbak Asim saya ulang lagi diantara pesennya siapa Mbak Asim itu beliau bilang kamu harus dipikir-pikir lagi kata itu kan satu kearifan satu kearifan Mbak Asim ini jadi saya mohon nanti kitab ini bisa digaji di sini nanti saya tinggal di sini ada cerita-cerita apa cerita-cerita sampai beliau berteman orang Eropa terus beliau macam-macam sampai saya teruskan terus mulai tertarik dengan Islam terus konsultasi sama Mbak Asim jadi tertariknya barokanya Mbak Asim orang ini kemudian sehingga perang dunia kedua selesai ini saya cerita jadi Mbak Asim pernah Islamkan orang Belanda orang Jerman orang apa orang Jerman terus orang ini hidup di Hamburg sampai ya sampai akhirnya beliau dakwah Islam di sana jadi ini apa ini pentingnya supaya sampean tahu bahwa Tebuireng mulai dulu adalah komunitas internasional ya Tebuireng mulai dulu adalah komunitas internasional jadi terus ketika ngadepi Indonesia yang dijajah ya Indonesia yang dijajah ini Mbak Asim bersama kawan-kawannya sepakat itikaf di Multazam ini saya baca ya Wah akhiran istama ma'an nukhbatin minha ula it talaba min zalma ala ihi al had muhammad hasim ala ayata ahad duwayak umu bi amalin file latin lelan min lelis hari ramadhan al muazzam istama ula it talaba waladina yantamuna ila ibdati kawwamiyatin kawwamiyatin itu kalau bahasa sekarang perlawanan min afrika wabildani janubi asia asia tenggara asia al-wustaw asia tengah wabildan ala robiyah wakanal had muhammad hasim asari ahadahum wawakofu jami'an ama malmultazam bilka'badil musyarrafah jadi sebelum beliau pulang ke Indonesia itu komunitas Asia Tengah Asia Dekat Asia Jauh semuanya dijajah karena Mesir dijajah Perancis yang Burma dijajah ini yang Indonesia dijajah ini semuanya berdoa di multazam intinya bahasa multazam itu patriotik betul patriotik betul tapi ya religious betul beliau berdoa di multazam beliau menyanggupi siap sihat melawan penjajah tapi saat itu juga berikror kalau semua itu tidak untuk nyari pangka makanya saya yakin Gustur adalah orang saat jabat presiden karena sebuah Indonesia tidak kios buktinya apa ketika beliau dilengsirkan ya santai saja jadi ya santai saja tidak ada itu tidak jadi masalah terus kitab ini menerangkan ini saya baca ya musta'amaratun musta'amaratun itu dijajah misluhulanda wa ingles wa rusia wa bernisa wa fiyadul amri biltat aro'ana alal muslimin wal mas'ulin khususan ini intinya ulama-ulama yang dari timur jauh kemudian soan kembahasim minta fatwa karena negara-negara mereka juga dijajah jadi dulu orang dari jerman dari mana-mana belajar islam juga sama bahasim yang negara-negara asia timur asia dekat itu juga kalau konsultasi apa kemerdekaan juga sama siapa bahasim jadi uniknya kitab ini ditulis oleh orang libanon jadi orang libanon itu sangking penasarannya sama bahasim asyari itu datang datang apa datang kesini untuk belajar sama bahasim dan diantara belajar itu kemudian sampai sini ternyata tamu-tamunya bahasim dari berbagai negara mulai yang konsultasi cara memerdekakan negaranya karena ngalami dijajah sampai cara belajar islam yang benar termasuk tadi yang karel ponsemit tadi yang masuk islam karena konsultasi sama bahasim padahal dia orang orang jerman terus diantara kelebihannya bahasim ini juga ditiru gustur wal haju muhammad hasim layajitu khara ayuna kisau same wal muhotob balyurah hibu bidalib bahasim orang yang gak tersinggung ketika pendapatnya ditentang atau digugat oleh lawan bicaranya beliau santai tidak tidak apa terus ya tidak beruntah ya santai aja gak terus angker dibantah oh bantah kiai kualat itu gak ada sanatnya nah ini saya pastikan ya bahwa kehebatan gustur itu kita gak lepas dari barokahnya siapa bahasim sekali ber rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul beliau yang yang ngakui anak da'watu ibrahim wabisharatu isah aku hibat ini barokah dengan nabi siapa ibrahim maka ini sesuatu yang saya tekuni jadi gak salah kalau bicarakan gustur harus bicarakan bahasim sama bicarakan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam juga harus membicarakan jaduhul a'lah yaitu ibrahim alaihis alaihis salam terus saya ulang lagi saya teruskan iti sholatuhu iti sholatuhu itu komoditas beliau beliau punya perkawanan besar di komunitas internasional termasuk sayyid alawi bin Tahir al-Haddad mufti sultanati Johor beliau berkawan dekat sama muftinya kerajaan Johor wa muhammad ali wa muhammad ali jana muhammad ikbal muhammad ikbal yang terkenal di India wa sayyid hibaduddin asyahrustani wa wazirul ma'arif al-Iraki beliau berteman sama PM Iraq jadi kalau gustur dari Mesir belajar di Iraq ternyata dulu banyak teman akrabnya perdana menteri apa Iraq terus banyak wa ra'isu majelis hitam yes wa sayyid al-alama muhammad bin abil wa sayyid muhammad jadul ma'ala wa sayyid muhammad surur saat terusnya jadi dulu nabi ibrahim itu diantara anak cucunya itu secara lahir ada yang tidak soleh karena anak cucu itu punya otoritas sehingga anak cucu ini yang menstatuskan nabi ibrahim sampai Allah sendiri yang meluruskan pengklaiman itu yaitu ada ayat maka anak ibrahimu yahudia walah nasronian karena ada orang yang bernama yahudah bin yakob bin ishak bin ibrahim karena yahudah punya pola tertentu dalam beragama terus seakan-akan bambahnya paling ya begitu akhirnya ibrahim pernah disetatuskan sebagai yahudi sampai Allah sendiri yang intikan maka anak ibrahimu yahudia sampai datang rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memaklumatkan saya juga cucu ibrahim orisinit dan saya pastikan ibrahim itu bukan yahudi tapi bapak tau khid semenjak itu ibrahim dipulihkan namanya bukan yahudi tapi bapak tau khid yaitu diistilahkan nabi mila ta'bikum ibrahim semua tau khid adalah nginduk kepada nabi siapa ibrahim nah saya ingin santri-santri tebu irang misalnya nanti suatu saat jadi komunitas internasional jadi orang keren komunitas internasional itu bukan karena ingin gaya-gaya nan terkenal tapi ingin niru mbahasim bahwa itu awal da'wah anda fil alam semua alam ini tentu butuh tau khid butuh kebenaran bukan gagah-gagahan sebagai orang popu populer terus persahabatan yang luas misalnya anda husuk terus kuper wah ratau kancanan wong abin jadi wali gini terus kuper mungkin anda tidak akan jadi wali karena sanatnya mbahasim itu perkenalannya luas sementara kamu milih kuper gak pernah berdeman orang tapi sanatnya sampai mbahasim itu membingungkan sanat itu mbahasim gak gitu kok kamu nyanatkan begitu jadi kalau santri tebu irang mulai sampai yang kamar terus ngobong dupo terus menerkenalkan diri jadi wali nanti tonggol kamu ngira itu produk mbahasim karena kamu santrinya kan dianggap cerminan gurunya gurunya-gurunya sampai mbahasim kalau ada yang teman-teman gitu harus dimaklumatkan itu sanat mungkotek bahwa sanat itu tidak benar tidak benar terus ini khazianahnya mbahasim khazianah itu ya perpustakaan kalau sekarang maktabatuhu tu'addu maktabatul khat Muhammad Hashim asyari min agnal maktabat likhtiwaiha ala anfasil kutub jadi ini kadang harokatnya ya beda dengan bacaan saya sama nantuk bacaan saya disini ditulis anfusil kutub misalnya saya baca anfasil kutub karena maknanya kitab terbaik kalau kitab terbaik bacanya bukan anfus tapi apa anfas ya saya baca tu'addu maktabatul khat Muhammad Hashim asyari min agnal maktabat likhtiwaiha ala anfasil kutub alilmiyah alislamiyyah jadi kalau tadi diceritakan para kawan-kawan gustur-gustur suka baca itu mbahasim itu kitabnya banyak sekali dan semuanya kitab terbaik min matbu adin baik yang dicetak wa maktutotin baik yang masih tulisan tangan asaryatin qodimah baik kitab-kitab yang sudah hampir punah karena saking lamanya wataddu muhadil maktabah jullal kutub al-mu'allafa wal-lughat al-arabiyyah wal-indonesia wal-jawiyyah wal-malaysia wa ba'dal-lughat wa ba'dal-lughat al-ajnabiyyah al-ukhrah jadi zaman mbahasim itu perpustakaannya sudah ada bahasa Indonesia bahasa Jawa bahasa Malaysia bahasa Inggris itu yang lalu soal terima kasih selamat menikmati selamat menikmati